selamat menikmati manusia paling jauh anil ma'asih dari berbuat maksiat wal ma'zuhrati dan dari segala yang dilarang jadi kita ini kata beliau hendaknya jadi orang yang paling jauh dari berbuat maksiat jadi usahakan supaya jangan berbuat maksiat wa'ahfazohum dan yang paling menjaga lil farah ini bagi segala keperluan wal ma'murati dan segala yang diperintah ini yang pertama beliau menggunakan jauhkan maksiat baru melaksanakan yang diperduhkan artinya yang sangat penting itu jauhkan maksiat maksudnya kalau orang yang jauhkan maksiat itu adalah kelas kelas muntah kalau orang yang rajin melakukan ibadah itu biasanya pemula kita lihat rajin semua yang rajin puasanya rajin ini zikirnya macam-macam itu biasanya pemula tapi dia lupa akan maksiat maksiat masih dikerjain iya depan orang kagak di belakang orang tapi kelas-kelas muntahi yang sudah tinggi itu yang lebih diutamakan adalah menjauhkan maksiat baik di depan orang banyak maupun enggak ada orang makanya beliau mendahulukan ya jauhin maksiat jadi usahakan kita jauhin maksiat jangan ada maksiat wa ahrasohum anil kurubati dan paling sangat ingin atasnya paling serakah sangat ingin serakah untuk berdekat diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi hendaknya kita orang yang paling serakah untuk berdekat diri kepada Allah berbagai macam ibadah kita serakah wa asra'ahum il khairati dan orang yang paling cepat diantara mereka kepada segala kebaikan jadi kalau dia ajak kebaikan langsung tampil terdepan fa'inal muridah karena sesungguhnya seorang murid tidaklah dia terbeda kebeda dari yang lainnya daripada manusia kecuali dengan menghadap kepada Allah dan atas ta'atnya dan kosong dari segala sesuatu yang menyibukkan dia dari ibadahnya jadi jauh jadi jauh dia dari perbuatan segala sesuatu yang bisa ya yang bisa menjauhkan ibadah dia jauhin dirinya itu kebedanya manusia dengan yang lainnya kalau manusia adalah menghadap selalu kepada Allah dan selalu ta'at kepada Allah dan menghindarkan segala sesuatu yang dapat menjauhkan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari ibadah kita jauhin kita hindarkan ada teman ngajakin kita ke sana dengan teman kita ajakin ke sana kita jadi kata ngaji jangan ikut dengan teman kita ngajakin kita jadi kaga sembahyang sunat jangan ikut jadi kalau ada hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari ibadah jangan dikerjain dan tidak dia itu tidak membiarkan dirinya meninggalkan sesuatu daripada ibadah baik dalam keadaan sulit juga dalam keadaan mudah tidak mau tinggalkan ibadah insyaAllah fali yuksir maka hendaklah dia memperbanyak mintilawatil quranil azim daripada membaca al-quran yang mulia ma'atadaburi lima'anihi serta merenungkan bagi segala maknanya baca baca al-quran renungkan maknanya kita tidak tahu maknanya bagaimana dong pertanyaannya ya tidak tahu bagaimana tidak apa-apa kita baca quran itu seakan menghadap Allah jadi bayangkan saja kita lagi menghadap Allah insyaAllah air mata kita keluar seakan Allah memperhatikan kita itu bisa keluar air mata kita habis mau terjemah gak ngerti kan insyaAllah saya yakin air mata keluar watartilili alfazi dan mentartilkan bagi lapas-lapasnya bacanya jangan sampai salah wal yakun mumtali'an bi'azawati mutakalimi inda tilawati kalami dan hendaklah penuh hatinya dengan mengagungkan yang berbicara yaitu Allah ketika membaca kalam Allah jadi ketika kita baca quran agungkan Allah seakan Allah lagi memperhatikan kita bukan seakan sesungguhnya Allah lagi memperhatikan kita sebagaimana membaca orang-orang yang lalai bagaimana orang-orang yang lalai baca quran orang-orang yang baca orang-orang yang baca quran quran tulis baca bi'al sinatin fasihatin dengan lidah-lidah yang pasih dia baca quran lidah yang pasih wa'aswatin wa'aswatin aliyatin dan suara-suara yang tinggi nah ini bukan kulubin bukan wa'kulubun minal khusui wa ta'zimirillahi khuliatun sementara wawanya hal hati-hati daripada khusuk dan mengagungkan Allah itu kosong suaranya indah melengking masya Allah panjangnya bisa mat ular poros tapi kok enggak masuk ke hati kita tapi enggak masuk ke hati kita padahal lagunya hebat dibawa dari mulai bayati bayati paling rendah terus sampai paling tinggi sampai jawab menjawab nyambung lagi dengan lagu sobaknya nyambung lagi dengan jiraka terus enak sih memang tapi kok enggak nyambung ke hati kita boleh jadi dia enggak nyambung hatinya kepada Allah memang indah tapi enggak masuk ke hati kita lantaran apa karena hatinya enggak nyambung kepada Allah nah sebagaimana kata beliau di sini dia baca dengan lisan yang fase fase bacanya suara yang tinggi tapi hatinya kosong dari minal khusuk wa ta'zim lillah jadi kita berusaha baca Quran ini lidahnya fase suaranya bagus dan khusuk ta'zim kepada Allah subhanahu ta'ala yaqra'unahu mereka membaca Quran kama'un zila min fatihat sebagaimana diturunkan dari fatihahnya ila khutimati sampai dengan penutupnya walayadruna maknahu namun mereka tidak tahu akan maknanya dan mereka tidak mengetahui karena sesuatu apa ia diturunkan jikalau mereka mengetahui ini mereka mengamalkan kenapa karena sesungguhnya yang namanya ilmu adalah yang bermanfaat jadi ketika dia punya ilmu tapi tidak manfaat bukan ilmu namanya dan siapa saja yang mengetahui dan tidak dia mengamalkan dia tahu ilmu namun dia tidak amalkan maka tidak ada diantaranya dan diantara orang jahil perbedaan jadi sama kalau punya ilmu tidak mengamalkan sama orang jahil kecuali bedanya dari segi bahwa hujah Allah atas orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan lebih kuat sudah punya ilmu tapi tidak mengamalkan tapi jangan juga begini Pak Ibu kalau begitu gue gak ngajir ngerimbang bukan begitu itu lebih 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 termasuk menyanyiakan ilmu maka atas alasan ini yakunul jahil adalah orang jahil lebih bagus keadaannya daripada orang alim yang kagak ngamalin ilmu setiap ilmu tidak kembali kemanfaatan kepada engkau maka kebodohan lebih cepat kembalinya kepada engkau daripada ilmu kalau orang punya ilmu gak ngamalin kebodohannya akan lebih cepat datang kepadanya daripada ilmu jadi apa jadi punya ilmu tapi bodoh bodoh dan bodoh dan bodoh bagian daripada tahajud jadi kalau malam jangan sampai enggak tahajud kenapa karena sesungguhnya malam waktu berkhaluatnya seorang hamba bersama Tuhannya jadi jadi malam waktu berkhaluatnya hamba khaluat kalau bahasa kita bisa diterjemahkan pacaran jadi waktu kita pacaran kepada Allah itu di waktu malam orang kalau pacaran kan gak ada orang langit malam adalah waktu berkhaluatnya hamba waktu bersunyi sunyinya seorang hamba bersama Tuhannya maka oleh karena itu perbanyak olehmu pada malam itu daripada berendah diri dan istighfar kepada Allah berendah diri ini meminta berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan dan bermulajatlah engkau kepada Tuhan engkau dengan lidah yang rendah yang hina dan itirar sangat membutuhkan bantuan Allah Ya Allah Ya Allah minta seminta-mintanya dari hati maksudnya dengan keadaan hati yang muta'akikin yang tetap dengan puncaknya lemah dalam keadaan hati yang sangat lemah dan puncaknya pecah hati yang pecah gak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah Ya Allah Ya Allah dan minta jamu Allah wahzir hati-hatilah olehmu bahwa engkau meninggalkan sholat malam jadi jangan sampai tinggalkan sholat malam jangan sampai falayati alaika waktu sehari illa wa anta mustaiqizun zakirun lilla'imu subhanahu wa ta'ala maka janganlah datang kepada engkau waktu sahur kecuali engkau dalam keadaan sudah bangun dalam keadaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah tuh kalau malam pak orang kalau malam ibadah malam ada ulama yang bergadang gak tidur malam dari awal sampai subuh gak tidur itu walaupun dia gak ibadah dia gak zikir dia gak ngapa-ngapain dia ngapa-ngapain aja dia bongong aja itu hebat bahkan lebih hebat daripada puasa di siang hari artinya apa betapa hebatnya ibadah di waktu malam jangan sampai mudah-mudahan kita dikasih rajin salat malam amin Allah alhamdulillah salat malam